Intro Hi there skincare, welcome back to CareSkinMD Saya dengan Jenny Dan hari ini aku mau membahas Salah satu topik yang menarik dan banyak Kalian tanyain, yaitu apakah Zinc dapat memperbaiki jerawat Nah sebelum kita bahas Jangan lupa untuk subscribe dulu Like and share to your friends Cause sharing is caring right Oke, jadi Zinc ini tuh Dapat kalian temuin ya dalam Beberapa brand yang Berfokus kepada treatment Jerawat atau untuk mengobati jerawat Nah jadi ada suatu penelitian Yang menemukan Bahwa pada orang jerawat Yang berjerawat, itu tuh memiliki Kadar zinc atau seng Yang lebih rendah dibandingkan pada Orang berjerawat, jadi diketahui Bahwa zinc deficiency Atau deficiency kurangnya Zinc pada darah di tubuh kita Dapat menyebabkan jerawat Nah tapi kan penyebab jerawat itu Multifaktorial ya, jadi kita gak bisa bilang Jerawat itu tuh disebabkan oleh deficiency zinc Karena masih banyak lagi penyebab yang lainnya Dan juga sebenarnya penyebab jerawat itu kan Yang sebelumnya aku pernah jelasin Masih sebenarnya gak diketahui secara pasti Apa sih penyebab yang membuat jerawat itu Nah kalau misalnya zinc sendiri Itu tuh ternyata memiliki efektivitas Yang mirip dengan antibiotik Jadi kalau kalian jerawatan Terus kalian ke dokter kulit Biasanya sih diresepin antibiotik topikal dulu ya Sebagai first line-nya Nah penggunaan zinc yang topikal Itu dapat meningkatkan efektivitas Dari antibiotik topikal Dan juga konsumsi zinc oral Itu se-efektif dengan Kalau kalian konsumsi antibiotik tetrasiklin Secara oral Untuk pengobatan jerawat Nah tapi pengobatan atau perawatan Menggunakan zinc aja Itu tuh gak cukup Seperti halnya dengan kalian Menggunakan antibiotik aja Untuk jerawat kalian Itu tuh tidak memberikan efek yang dramatis Pada perbaikan jerawat kalian Jadi sebenarnya sih kalian harus Mengkombinasikan beberapa treatment jerawat Sehingga itu bisa efektif Untuk mengobati dan menghilangkan jerawat kalian Secara keseluruhan Jadi apakah zinc dapat mengobati Dan memperbaiki jerawat kalian Jawabannya adalah bisa Tapi balik lagi Semua orang itu berbeda Dan mempunyai tingkat perbaikannya Itu berbeda-beda Ada yang efektif banget Ada yang biasa aja Tapi dia berguna Untuk jerawat kalian Khususnya kalau kalian mengkombinasikan Dengan antibiotik topikal Nah tiknut disini Kalian jangan minum zinc Atau zinc sembarangan Karena jika kalau kalian Konsumsinya berlebihan Itu justru bisa buruk Di tubuh kalian Dan tidak direkomendasi Kalian konsumsi oral Itu hanya direkomendasi Jika memang kalian memiliki Deficiency dari zinc Di darah kalian Oke That's it for today I hope today's video Is useful for you guys If so Jangan lupa untuk subscribe Like and share to your friends Bye-bye Love, Jen Bye-bye 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 Bye-bye